Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus Di video kali ini gue mau bahas musuh Ultraman Ada Baru Saejin yang bakal gue bahas Dia adalah alien original dari Ultraman Z Dan dibuat sebagai stock monster Karena fakta uniknya Dalam sekali bertelur, dia bisa menghasilkan 10 ribu anak Buset banyak banget Langsung aja kita bahas lah Mulai dari asal-usulnya Dan semua kemunculannya di Ultraseries Baru Saejin merupakan monster original Ultraman Z Alien ini pertama kali muncul di Ultraman Z episode 9 Dalam penampilannya di Ultraman Trigger Suara Baru Saejin diisi langsung oleh sutradaranya Yaitu Kyotaka Taguchi Namanya diambil dari kata Bar Baru Sa Baja laut Turki yang ada di Amerika Utara Dan memang Baru Saejin Dijuluki sebagai baja luar angkasa Mereka menjelajahi alam semesta untuk merampas harta karun Mereka berasal dari planet Baru Sa Sekilas bentuknya kayak mungkin Sukoyomi Nah, satu Baru Sa bisa menghasilkan 10 ribu anak Hanya dalam 1 kali masa bertelur Makanya dia bisa menjadi stok monster seburaya Monster lain pun bisa muncul terus sih Udah banyak lah contohnya Tapi gak bakal punya cerita saling berkaitan kayak Baru Sa Yang tiap kemunculannya pengen balas dendam Tinggal Baru Saejin aslinya cuma 2 meter ya Mereka butuh benda atau alat Agar bisa berubah menjadi rasa-rasa Jadi gak dari sananya langsung gede Seperti yang gue bilang tadi Baru Saejin bisa jadi stok monster Sejauh ini ada 4 Baru Saejin yang muncul Ada di Ultraman Z episode 9 Episode 10 Episode 16 Episode 17 Episode 22 Dan Ultraman Trigger episode 7 Karena terlalu singkat cuma bahas gini doang Sekalian gue ceritain gimana kisahnya Di setiap kemunculan makhluk ini Di Ultraman Z episode 9 Baru Saejin tidak memperlihatkan diri sepenuhnya Awalnya dia datang menggunakan robot King Joe Tujuannya adalah mencuri medal Ulra Dia berhasil mendapatkan 3 medal Selanjutnya dia mengancam manusia Supaya mau menyerahkan medal yang lain Storage membuat sebuah tipuan Mereka membawa kotak yang memancarkan sinyal medal Baru Sa tertipu dan mengejar kotak itu Kotak yang berisi medal ternyata dibawa Yoko Tapi Yoko juga kena tipu selebroh Si kampret ini pun memancing Baru Sa pergi ke tempatnya Haruki yang mengetahui hal itu berubah menjadi Ultraman Z Lalu terjadi pertarungan antara Z dan King Joe Walaupun King Joe sulit dilawan Tapi dia teralihkan Selebro yang membawa medal Baru Sa berusaha mengambil medal itu Tapi malah Z yang mendapatkannya Medal tersebut ternyata adalah medal Kosmos Medal Nexus Dan medal Mebius Z lalu menggunakan Gamma Future untuk menyerang Dia membuat King Joe memisahkan diri Dan menyerang dengan Lightning Generate Sebuah finisher yang dihasilkan 3 medal tadi King Joe hancur tapi Baru Sa tidak mati Lanjut di episode 10 Storage mengambil bagian King Joe Untuk dijadikan robot baru Baru Sa tidak terima dan menyerang markas Storage Dia lalu bertarung dengan Z Human Size Tapi Z kalah disini Dan dia malah menyendra Yoko Yoko dijadikan translator Karena dia ternyata gak bisa ngomong Baru Sa mengancam Yuka agar mau mengembalikan King Joe Kalau tidak maka dia akan membunuh Yoko Untungnya Jagger datang Dan membuat Baru Sa kabur Awalnya dia berniat mengaktifkan King Joe Tapi digagalkan oleh Haruki Medal yang dia curi di episode sebelumnya juga terjatuh Dan diambil oleh Yoko Baru Sa kemudian menjadi Rasasa Dan mengeluarkan banyak sekali senjata Ultra Man Z yang menggunakan Gamma Feature Beneran dibuat gak berdaya Untungnya Yoko memberikan medal yang diambilnya tadi Ada medal Jack, medal Zofie Dan medal Father of Ultra Ketika digunakan bakal muncul pedang Yang kemudian digunakan untuk mengalahkan Baru Sa Seijin Yang muncul di episode 9 dan 10 ini Disebut sebagai Baru Sa 1 Senjata yang sempat digunakan untuk bertarung Ada pedangnya Zamuza Pedang Guraishi Dan lengan Magma Seijin Selanjutnya di episode 16 Setelah Z mengalahkan Metsuboros Tiba-tiba Baru Sa datang Lanjut di episode 17 Pertarungan pun terjadi antara Baru Sa 2 dan Ultraman Z Dia sempat menggunakan Beliaro Tapi Beliaro gak suka Lebih memilih Jugger dan Haruki Baru Sa juga sempat bertarung dengan Jugger Dan menyandra Yoko yang ada di dalam Windom Hal ini malah membuat Haruki marah Sehingga aura Belial pun keluar dari form Delta Resclaw Endingnya Baru Sa dihancurkan Z Menggunakan Beliaro Senjata yang digunakan Baru Sa 2 untuk bertarung Selain Beliaro ada lengan Metsuboros Pendanyum Launcher Dan Galactron Vale Tujuan dia datang ke bumi Ia buat balas dendam kematian kakaknya Tapi sekalian nyari harta karun Dia menganggap Beliaro itu sebagai harta Tapi ujung-ujungnya malam mati sama Beliaro Baru Sa 3 datang saat tim Storage Sudah dibubarkan oleh GAFJ Tepatnya di episode 22 Uniknya meskipun namanya Baru Sa 3 Tapi dia mengaku sebagai kakak Baru Sa 2 Bahkan dia gak terima disebut Baru Sa 3 Disini Baru Sa sempat melawan Z Human Size Sebelum akhirnya menjadi Rasasa Ada campur tangan Jugger juga Dia membuat Z mau mengkosan dirinya Karena saat itu tim tempur baru Pengen datang kosan Ultraman Z untuk Ultroid Zero Jugger sengaja membantu Untuk membuktikan kalau manusia salah Kelanjutannya skip aja Karena yang lagi dibahas adalah Baru Sa Nah karena Z sedang melawan Jugger Yoko lah yang sekarang melawan Baru Sa Singkatnya dia berhasil membunuh alien itu Menggunakan Beliaro dan dibantu oleh Yuka Aduh niatnya pengen balas dendam Tapi malah mati Senjata yang digunakan Baru Sa 3 untuk bertarung Ada Goron Club senjatanya Goron Thunder Dan yang terakhir muncul ada Baru Sa 4 Dia datang ke bumi mencuri King Joe Sore Custom Masih gak terima nih robot kakaknya Diambil manusia Baru Sa disini gak bisa ngomong Dia menggunakan Baby Zendria Sebagai translator Saat mencuri King Joe Ultraman Z dan Yoko mengejarnya Tapi Baru Sa mengeluarkan Bullton Sehingga mereka malah pergi ke dunia lain Yoko gak ikut Dia diselamatkan Z sebelum terhisap Zeraiser juga rusak akibat diserang Baby Zendrias Dunia yang didatangi ternyata buminya Trigger Disini Baru Sa sempat ada warta karun dengan Ignis Sampai akhirnya Baru Sa membesarkan tubuhnya Lalu bertarung dengan Z dan Trigger Secara singkat setelah bekerjasama Baru Sa 4 pun berhasil dikalahkan Oh iya waktu kedatangan dia ke bumi ini Giant of Darkness cuma mengawasi dia aja Tapi ternyata Baru Sa bukanlah ancaman Senyata yang digunakan Baru Sa 4 untuk bertarung Selain Bullton ada Kodaygon Dan Gilvas Headblade Nah jadi itu dia kisah Baru Sa Seijin Alien yang pengen balas dendam Tapi gak pernah kesampaian Malah mati mulut yang muncul Tapi kalian tenang aja Karena masih ada 9.996 Baru Sa lagi Jadi bisa jadi stok untuk 9.000 episode lagi Yang gua suka dari Alien ini Mereka tuh kolektor senjata banget Tiap muncul pasti ada senjata berbeda yang dikeluarkan Sejauh ini belum ada Baru Sa lagi yang muncul Mungkin udah kena mental karena saudaranya mati mulu Kita tunggu aja lagi apakah mereka comeback Dulu sempat ada yang buat jokes nih Kan katanya di UGFDDC Bakal ada 100 karakter yang muncul Dihitung dari Monster, Ultraman, bahkan Foamnya Terus ratanya biar lengkap 100 sisanya Baru Sa Seijin Oke segini aja video kali ini Kalau ada kesalahan informasi koreksi aja Tambahin juga kalau ada yang kurang Kita close videonya seperti biasa Jika kalian suka video ini Jangan lupa tekan tombol like-nya Subscribe bagi yang belum komen dan share juga video ini Follow Instagram gua, Prayogariski65 Donasi bagi yang mau, linknya ada di deskripsi Terima kasih telah menonton And see you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax